Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas usaha ternak perkutut terkuku dan puter Burung perkutut teruk dan puter dengan ciri khas suara dengkurnya banyak disenangi terutama bagi penghobi burung Perkutut teruk dan puter sangat cocok dijadikan hewan peliharaan di rumah dengan suara merdunya Di pasaran burung perkutut teruk dan puter banyak dicari orang sehingga banyak dibutidayakan dan ini bisa menjadi peluang bisnis ternak Peluang usaha ternak burung perkutut teruk dan puter bisa dibilang menjanjikan Karena harganya yang tinggi menjadikan usaha ternak burung ini semakin diperhitungkan Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan ibu yanti peternak perkutut terkuku dan puter Apa jenis ternakan Alhamdulillah ada perkutut ya perkutut itu perkutut warna jenisnya ada silver cemani macepahit moka putih lurik dan putih kapas sama speed ya kalau kalau boleh tahu jenisnya ada berapa puter total burungnya saya nggak pernah ngitung ya ratusan Alhamdulillah Alhamdulillah ratusan untuk kemasarannya kemana aja online 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 dan sekitar lingkungan sini dan luar daerah ya Alhamdulillah kemudian kalau bisa lewat jalur-jalur gitu untuk yang paket Alhamdulillah sampai ke Jawa Timur pernah kirim paket lewat paket Jawa Timur sampai kemana kalau tidak salah Madiun sampai Madiun ya sampai mana lagi ya saya kurang ini ya Anu banyak jadi bimu ya Semarang, Kurokerto dan sampai Jakarta pernah jadi negara Cimone Alhamdulillah ya terus kemudian kalau dalam satu bulan itu bisa sampai jual berapa ekor saya seringnya rata-rata kalau yang geruk gitu ya bisa ada enam atau ya hampir sepuluh lah hampir sepuluh ya itu yang geruk kemudian yang perkutut perkutut setiap ininya ya bisa seminggunya ya ada 50 ada ini aja besok minggu depan yang saya kirim ada 11 atau 8 kalau-kalau jadi ya ini baru-baru nih yang di sini udah empat yang dil ada lagi nawarin lagi dua orang-orang ke 10-11 terus minggu depan-minggu depan ya kemudian untuk harganya bu per ekor berapa itu biasanya kalau yang perkutut dari 100 sampai ya 400-500 lah tergantung yang warnanya per ekor ya enggak satu pasang satu pasang ya satu tetes gitu saya seringnya jualnya umur satu bulan atau dua bulan kemudian kalau yang apa tadi yang geruk kalau yang geruk-geruk Lantan ya geruk-geruk Lantan satunya kalau sekalau ini ya saya seringnya jualnya yang udah satu testan dua gitu itu biasa 500-100 maksudnya satu juta lima ratus iya itu berarti apa istilahnya rata-rata umur satu sampai dua bulan itu juga dijual ya orang masih umur dua minggu aja udah didevel Alhamdulillah tapi itu sih lewat ini sih sosmed sosmed ya penjualannya ya terus kemudian ini buat apa namanya mungkin bisa cerita cara penghidayanya misalnya bagaimana cara untuk apa istilahnya ternak-ternak perkutut dan lainnya seperti apa ya paling caranya perawatan perawatan seperti apa ya kandangnya sama makanannya harus dijaga jangan sampai apa ya kan ada biji-biji itu ada yang gak suka harus diganti jangan sampai masih itu apa ketakutnya nggak makan-makan nanti lama-lama sakit paling gitu sama minumannya kendala-kandala dalam apa ternak apa perkutut dan lainnya seperti apa paling cuaca iya kalau hujan kalau hujan itu kan jadi mataharinya kan kurang gitu jadi karena kurang sinar matahari makanya ini posisi kandang itu di luar di depan jadi biar matahari pagi itu itu pernah gitu jadi burung-burung pada sehat apalagi tuh yang di ikan itu mas kalau di ikan itu perlu banget matahari oh itu ini nggak boleh di luar kalau di luar dia gampang sakit ini salah mau dikirim ini aduh mau dikirim ini iya Insya Allah nih semuanya mau dikirim Insya Allah kalau jadi ya kalau dia tapi yang gelap yang gelapan udah di alhamdulillah nggak bisa buat beli makan burung lah sekarang makanan burung kan harganya ini pah naik turun tapi lagi naik terus oh kasih makannya berapa satu hari berapa kali belahnya setiap hari dikontrol biarpun masih ada dilihat makanannya gitu tinggal sedikit ditambahin kalau masih banyak juga dilihat makannya itu dilihat berapa bagus apa enggak kan kadang ada yang kompong gitu makannya jadikan harus diganti gitu terpisah masalah penyakit dan sebagainya ada nggak untuk ini apa paling ya sering-seringnya cacingan kalau saya pakai obatnya buat manusia sih tablet gitu saya tapi di dosisnya pakai ini apa pengukurannya tergantung ya kalau yang masih muda ini saya seukuran milet biji milet kecil iya dipotong sampai sekecil itu tapi kalau udah dewasa sebeda kecil kacang hijau kayak udah umur empat bulan Pak berapa bulan gitu kalau masih bayi kecil banget kalau kebanyakan apalagi itu masih bayi nggak lama pasti langsung nggak kuat jadi selain apa kendala utamnya selain cuaca juga kadang-kadang ada penyakit ya kalau pemasaran tidak ada masalah ya karena alhamdulillah permintaan untuk ini sangat tinggi ya ya Alhamdulillah ya ada karyawan nggak penting membantu nggak saya mengurus sendiri sendiri ya terus kemudian kalau dari tiga jenis apa tadi yang paling banyak diternakan berarti yang jenis apa kalau ini sekarang perbuntut awal mulanya sih deruk sama terkubus sama teru warna awalnya tapi yang lebih banyak sekarang ini perbuntut kandangnya banyak banget ya seimbang lah hampir seimbang seimbang kalau dalam satu bulan bisa mampu produksi berapa ekor yang mana ya yang jenis yang putus atau yang putus satu bulannya ini produk bisa 30 30 30 sebulan ya sebulan sebulan 30 sebulan yang grup kalau yang teru ya kurang lebih 15 15 ya jadi hampir tiap minggu jual ya Bu ya Alhamdulillah kalau ada yang ini minat ya berarti potensi untuk apa prospek ternak apa berkutut grup itu masih masih terbuka lebar ya iya secara permintaannya masih sangat tinggi ya Alhamdulillah masih Alhamdulillah dari teman-teman juga ya Alhamdulillah saya lihat lihat ya banyak yang ini lah jual gitu masih tinggi lah banyak yang minat terus harapan kedepan Bu untuk apa ternak ini seperti apa gitu harapan ke depan apakah semakin laris untuk jualannya iya semakin laris ya pengennya iya mencoba peternak sama itu ya berharap semoga makanannya tuh jangan naik-naik terus tuh terutama tuh milen harga milen di harga pakan tinggi terutama yang dikasihkan untuk apa Bu saya Pak ada tiga macam eh bisa lima macam mungkin apa aja pertama kalau yang berteruk sama puter itu sama makanannya saya pakai jagung giling yang giling itu kan ada dua macam ada yang harus ada yang bentuk kayak beras kayak menir gitu jagung jagung beras merah sama milet kalau yang buat puter sama teruk kalau yang buat terputut ada hampir empat hampir empat tapi sayang lagi ini jadi agak-agak di ini ya ya yang penting kan milet-milet merah milet putih yellow tuh yang baru milet yellow beras ketan hitam sedikit beras merah jadi ada banyak sekali yang kalau apa ciri-ciri yang bagus percaya bahwa kalau misalnya kalau untuk misalnya perkutut gitu kalau perkutut begini atau apanya suara suara-suara suaranya kan lain-lain kalau yang warna-warna cemani begini kalau moka begini kalau yang warna itu apa crossing tidak lagi ya itu nanti kalau yang disitu nanti itu yang kalau punyai suara crossing ini jumlahnya hampir seribu agak kelihatannya ya nggak tahu saya lebih ya nggak sampai kali ya intinya banyak lah sama anak-anaknya kalau dihitung ya mungkin ya kurang kali kurang lebih itu yang bisa pakai itu sama turutnya sampai ke bawah ini bangkok ini bangkok ini bangkok ini ini itu yang betul-betul bagus bahkan atau kalau itu dari soto jadi gua kalsium obat-obatnya bagus ini hasil anak-anak saya pernah anak-anak dicuduh di proses ini ya jadi kalau yang di depan ini komplek perkutut semua ya Iya kalau disini ini putih kapas putihnya lebih bersih lebih bersih ya oh ini muka bu iya coklat ini belakang topak putihnya topak ini baik-baik kalau jual umur satu bulan tiga ratus oh tiga ratus iya satu pasangan iya murah lah dua tiga minggu ini berarti nanti umur berapa dua satu bulan sudah dijual ya bisa dijual kalau itu namanya ini silper ini silper ya ya ini juga ini udah satu bulan Alhamdulillah indukannya kendalanya udah tipus mengganggu ini contohnya makanannya ditumpai ini yang geruk ya itu puter ya suaranya ini kompleks puter semua Oh gitu semacam sertifikat lah ya Iya betul jadi dari indukan itu silsilah jadi nggak hilang ini hidupkan dari ini nih itu pada mati nggak begini kalau yang puter jeruk Alhamdulillah yang buat tapi kalau berputut itu kalau suasannya hujan terus seru siap-siap yang ada yang apalah sakit lah apa itu jadi banyak misalnya terus yang itu maaf ada yang sleep-sleep ini puter juga sleep-sleep sama puter silky jadi bolunya Tenggara kita gitu terbang juga nggak bisa nggak bisa ini yang ini puter biasa lokal ini geruk warna itu ada yang merah mayang warna biasa bertelur ya iya ini bertelur nih lagi yang remin anaknya nomor berapa gitu saya lupa ini berkelantan Kelantan 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 Alhamdulillah awal mulanya ini dulu awalnya ini ya itu kemudian pengembangan ke depan itu ya Iya semoga ini usaha apa peternakannya tambah sukses dan tambah maju lah ibu untuk apa dan pemasangnya saya juga semakin semakin banyak apa minatnya ya Terima kasih Bu demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait usaha dengan peternakan perkutut terkuku dan puter semoga informasi ini dapat bermanfaat dan tonton video-video kami selanjutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!